Hai, Movie Gawas, Sinta Film. Saya beruntung menjadi penonton pertama pada re-opening pembukaan kembali bioskop di Jakarta. Setelah tujuh bulan ditutup karena pandemi Corona. Pada 21 Oktober, pada jam 3, menjadi penonton pada hari pertama, tayangan jam pertama, filmnya adalah Fashion of a Saint. Nontonnya di CGV, Tanah Smart, Cepaka Putih. Nah, kemarin, hari Jumat malam, jam 8, nonton lagi, kalau sebelumnya bersama rekan Willy, kemarin bersama isi saya, lia. Nontonnya adalah film blockbuster, Peninsula, sequelnya dari Tretubusan, di CGV, Green Pramuka. Nah, di antara dua film ini, ada persamaan, yaitu sama-sama film zombie. Persamaan lainnya adalah, ini film tentang survival, di mana bisa menyelamatkan diri dari serangan para zombie yang ganas. Dan juga sama-sama di tempat yang terpencir, terisolir. Nah, tapi ada perbedaannya, nih. Pertama, perbedaannya adalah genrenya. Kalau film Fashion of a Saint, film produksi Inggris, ini kental horror psikologisnya. Jadi, pengeriannya terasa, gitu loh. Dan banyak dialognya, khas dari film Inggris. Sedangkan, Peninsula, ini lebih bersifat film action. Horror zoomnya itu cuma bungkusannya aja. Tapi pada dasarnya film aksi. Film yang seru, ya. Nah, itu genrenya jadi benda. Terus yang kedua, jagoannya. Kalau pada film Fashion of a Saint, jagoannya adalah seorang wanita, seorang narapidana, yang dituduh membunuh dan dihukum mati. Tapi dia bisa menjadi orang yang selamat, sesuatu yang selamat dari teror zombie di penjara. Yang kalau di film Peninsula, jagoannya adalah seorang mantan tentara, ya laki-laki. Terus yang ketiga, bedanya juga, kalau yang film Inggris itu, horror itu betul-betul terornya dari serangan zombie yang awalnya adalah eksperimen yang gagal dari si kepala sipir berusaha mencari obat penyembuh dengan mengeksperimenkan lapi-napi yang dihukum mati. Tapi ternyata ada kecelakaan dan kemudian narapidana menjadi zombie. Jadi betul-betul musuhnya adalah zombie. Sedangkan kalau Peninsula, selain zombie, musuh dari protagonis itu adalah Om P361, yaitu para bekas tentara yang tertinggal di semenanjung Korea dan kemudian membuat rajaan tersendiri yang lawless tanpa hukum. Nah, itu adalah perbedaannya. Jadi sama-sama film zombie yang kebetulan dua film pertama yang ditonton setelah reopening bioskop di Jakarta. Jadi serangan zombie ini agak relevan dengan serangan pandemi corona sekarang. Jadi kita merasa ada aktualitas antara yang ditonton dengan kondisi realitas. Ya, mari kita terus tonton film di bioskop dan juga majukan film Indonesia. Panjik yang serta di ancor pada hari Sabtu 24 Oktober 2020. Hidup film, hidup film Indonesia.